Halo balik lagi di game Seven releasing Grand Cross kali ini gue bakal showcase PvP untuk LR milim ya karena sudah ada banyak yang komen banget tim pvp buat milim okelah karena disini gue juga sebenarnya gue males banget untuk showcase pvp ya karena gue nggak terlalu terehat banget cuman ya udah gue main di pvp normal aja biar kalian tahu tim yang enak buat LR milim ya oke buat tim LR milim seperti ini kalau yang mau lebih cepat ya ke untuk tankernya atau supportnya buat ngetahun itu cukup sabunak tapi kalau kalian mau lebih aman atau ccpore lebih tinggi Cina beragama ini bisa kalian ganti Thor ya bisa ganti Thor ingat ya jangan pakai siun-siun nggak bisa Thor gitu atau kalian bisa boleh pakai sih goter ur jadi ngajak sepsi LR milim langsung level 2 ya boleh atau albedo juga boleh silahkan cuman kalau buat yang main cepatnya seperti ini coy Oke langsung aja disini gue pengen gas sayangnya di normal gak ada set artifak ya oke paling beberapa Max doang ini ya ini dia untuk match pertama Widya sama ernya lehernya bukannya penyuman ya pengacu pender untuk pertama gue begini terus gini eh gini ini mancing juga kalau musuh pakai footy fat ya yang seperti itu meledak Oh dia ada pengaktifkan skill itu ya buat ultimate jadi satu ya lupa gua simil itu jadi nggak langsung mati coi Oh tanpa support pun milik gila ya cuman ngomong dengan nasi doang emang setas nih hero hanya di pipi di pipi gila sih kalian lihat ya lihat sendiri cuy para simbang terok eh eh temen gua tepas aja tuh langsung satu ikut lupa juga ngelih tebaknya mana ini dia demi terima tekstil berkurang sebesar mana dia satu pas satu hit itu ya oke oke gua paham lah ya maklum coi gua enggak baru pertama kali ini gua pakai si milim itu efek dari ultimate ya itu efek dari ultimate-nya gua gini oke mati pokoknya semakin pokoknya kalau nggak salah kalau alih mati ya menurut syaratnya gitu dah ya bener-bener aktif dia kalau alihnya mati gitu Hai gigih mengisi milim destroyer sesuai namanya destroyer destroyer pvp juga di tujuh ds gila sih oke lanjut ini dia ya ini dia pakai full clean up non oke sama cara serangnya jadi gini aja udah nggak ada yang beda ya elektron jadi kalau ada musuh mati si milim itu dapat pasif buat jadi HP satu ya kena demiknya hotel dia mati duluan kayak gini ya kecuali mati duluan oke sabunak ini buat samsak ya ini sabunak itu kalau misalnya kalian mau pakai ada siliknya lagi nggak bisa kalau tinggal satu wajib ada tiga nih tanpa Dragon power lu ya ini yang ketiga gue sampai champion tiga aja lah ya kalau udah naik tier baru oh iya ada berita menyedihkan juga ya katanya si Nagato dia pensiunya pensiun dari ini tujuh ds dia bakal main JJK cuy bukan tujuh ds lagi ya karena tadi gue denger curhatnya sih ya gue lihat gue translate eh kata ini metek terlalu broken jadi model-model kayak youtuber-youtuber tujuh ds sebelumnya ya gara-gara kita yang terlalu parah pada ini semua cuy apa Oke mati duluan ya sih milik karena apa terlalu padahal jadi pada pensiun semua orang bukti rambut anjir Oke sekali lagi ya ini last match wii lawan klan human akhirnya juga beda juga tadi kalian tidak diketahui nih kan human dan ini udah pasti bosnya dibawah 200 cc-nya Hai ya seperti biasa takut jadi pakai ifet kalau ifet udah pasti orang ya oke kita lihat demikian mau atribut apa mau hijau biru darkness atau like wah nggak berguna cuy di hadapan bukan milik tuh seorang partival yang bisa nge-live eh leftil mulu dihajar cuy gila ya ini penutupan yang bagus ya menurut Gala ketemu tim human plus like partival yang bisa leftil kalau darahnya berkurang 30% itu udah pasti auto left tail ya Gila nih hero anjir Udah auto ketika Terlalu destroy ya milim Ini di counternya sama hero yang sama ya Wajib sama milim-milim juga coy Oke jadi untuk video PvP Showcase PvP Cukup sampai sini aja Jika ada yang ditanyakan atau mau share-share timnya Buat milim LR yang terbaik Kalian bisa langsung cat di kolom komentar Sampai jumpa di next game berikutnya Salam Drain Cross